Pemirsa, pegawai kelurahan di Kota Salatiga, Jawa Tengah memiliki cara unik dalam melakukan sosialisasi protokol kesehatan. Itu dilakukan dengan mengenakan kostum wayang orang, kemudian berkeliling meminta warga patuh menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran virus corona. Pegawai kelurahan di Kota Salatiga, Jawa Tengah memiliki cara unik dalam melakukan sosialisasi protokol kesehatan. Itu dilakukan dengan mengenakan kostum wayang orang, kemudian berkeliling meminta warga mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan. Beberapa warga yang didetangi adalah para pedagang di sekitar Jalan Tengah Rejo, Kecamatan Argo Mulyo, Kota Salatiga yang menjadi pusat keramaian. Mereka meminta kepada para pedagang dan warga yang berada di lokasi tersebut untuk menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Para pegawai kelurahan yang memakai kostum wayang orang ini juga memberi sanksi terhadap sejumlah warga yang tidak memakai masker dengan cara menghafalkan Pancasila, setelah itu petugas memberikan masker secara gratis. Menurut Lura Tengah Rejo, Titin Ekanovia, kegiatan sosialisasi protokol kesehatan juga merupakan tradisi sedekah desa yang digelar setiap tahun. Namun tahun ini karena masih dalam masa pandemi COVID-19, tradisi tersebut diganti dengan sosialisasi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Ini sebetulnya kelurahan Tengah Rejo itu tiap tahun kita kan ada kegiatan Merti Deso, Saparan. Biasanya kalau Saparan Merti Deso itu kita ada karnaval, tapi karena pandemi COVID-19 kita tidak laksanakan kegiatan tersebut. Tapi kita ganti dengan kegiatan yang lebih bermanfaat dan lebih langsung mengenal di masyarakat. Dengan menggunakan kostum seperti ini harapan kami masyarakat ada kedekatan dengan kami. Dan juga ada faktor hiburan juga bagi mereka. Mereka secara door to door, kemudian secara personal memberikan edukasi. Ini terdiri dari Pak RW ini, Pak RW semua dan juga Pak RT. Dan ini isi aktif dari warga sendiri. Sebelumnya, menurut Titin, pakaian kostum wayang yang dikenakan para petugas kelurahan ini bertujuan untuk menciptakan suasana santai dan menghibur. Rahman Pratama, Kontributor Berita 1, Kota Salatiga, Jawa Tengah.